Salam saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus luar biasa, pada hari ini kita mendapatkan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk menikmati hari baru pemberiannya. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan tidak menyapa kita dalam kejadian ke 32 ayat yang ke 28 C demikian. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Salam saudaraku, memperjuangkan sesuatu atau cita-cita yang ingin dicapai ternyata tidak mudah. Setidaknya inilah yang dirasakan oleh Yaakub saat memperjuangkan perdamaian dengan kakaknya Esau. Di satu sisi dia merasa takut akan respon Esau, betapa tidak dia telah melakukan tindakan yang menyinggung dan menyakiti hati Esau berkaitan dengan hak kesulungan. Sebegitu dalam rasa takut Yaakub, sampai-sampai ia harus meluangkan waktu untuk menyendiri. Dalam kesendiriannya, dia bergumul dengan seorang laki-laki yang ternyata adalah perwujudan Allah. Sebegitu besar dan dalamnya pergumulan ketakutan dan kekhawatiran Yaakub, seolah-olah Allah sendiri pun tidak dapat mengalahkan rasa khawatirnya, sehingga terpaksa membuat kaki Yaakub bincang. Cerita berlanjut, setelah Yaakub menerima berkat dari Allah, akhirnya Yaakub pun bisa berdamai dengan Esau kakaknya. Dalam cerita ini, kita bisa merenungkan bahwa keinginan dan cita-cita apapun dalam hidup kita, seringkali kita mendapat persoalan. Tetapi ketika kita memperjuangkan, maka dia akan memberkati kita, sehingga dimampukan untuk menempuh tujuan dan cita-cita hidup kita. Kita seringkali lupa bahwa perjuangan itu dibutuhkan dalam setiap meraih cita-cita, dan itu ditunjukkan oleh Yaakub melalui pergulatannya yang sampai membuat kakinya bincang. Tetapi itu adalah harga yang harus dibayar untuk mewujudkan apa yang dicetakan. Jika kita berupaya tanpa pengorbanan dan bahkan perjuangan sama sekali, maka bisa jadi. Sekalipun kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, kita tidak mendapatkan berkat apa-apa. Jangankan mendapatkan berkat, menjadi berkat pun barangkali tidak. Maka mari kita tetap berjuang dan memperjuangkan mimpi-mimpi kita. Dan yakinlah bahwa ketika kita berjuang, berkat Tuhan yang melampaui segala akal, senantiasa ada menyertai kita semua. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami, agar kami senantiasa memperjuangkan, memiliki semangat untuk memperjuangkan apa yang kami cita-citakan. Sehingga dengan ketika kami mendapatkan dan meraih cita-cita kami, kami merasakan tangan kasih Tuhan selalu menopang dan menolong kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Surgawi.